Kamu gak pernah bilang ya, kalau kamu itu nyimpen hartanya Mbak Sekar, kamu nyimpennya dimana? Bapak Nino! Sayang! Gimana kamu kabarnya, baik? Baik, Baik. Baik, baik. Bapak Nino sekarang sering datang ke rumah. Iya dong, kan anak Bapak ada di sini. Oh iya. Bapak kan udah janji waktu itu ya, mau ajak rena jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke psikolog. Psikolog? Iya kan yang kemarin gak jadi. Kan perlunya bermasalah terus ketanyaan mau diare gitu. Tapi kan besok aku sekolah. Enang, Bapak nanti minta izin sama gurunya. Ya? Iya deh, Pak. Oke. Eh, perutnya udah gak apa-apa kan? Ya. Sebenarnya gue gak takut sama psikolog. Tapi gue takut kalo psikolog itu tau kalo gue bukan rena. Pak, aku ke kamar dulu ya, Pak. Mau belajar ya? Papa temenin ya. Gak usah, Pak. Aku sendiri aja. Nah, Pak. Kamu masih mikirin psikolognya. Ya orangnya baik. Orangnya ramah. Terus orangnya juga suka memanak-anak. Kalo kamu mau belajar sekarang, Papa temenin? Gak usah, Pak. Aku sendiri aja ya. Beneran? Iya. Ya udah. Kalo perbantuan, kamarin ya. Iya. Iya. Eh, No. Udah lama. Maaf, maaf. Gimana, gimana, gimana? Kamu udah ngomong sama rena. Rencana kamu besok. Udah, pagi-pagi nanti aku kesini untuk jemput rena. Aku juga nanti minta izin ke sekolah. Untuk besok biar rena bisa ke psikolog. Makasih ya, No. Kamu udah mau bawa rena ke psikolog besok. Terima kasih. Udah mudah-mudahan gak ada apa-apa lah ya. Ya, amin, amin. Tante juga berharapnya seperti itu. Thank you. Amit ya. Udah, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan, Pak. Jura! Buka pintunya! Jura! Jura! Juno! Tentang lagi kan kita Juno. Makanya gak usah sosok membangkang dari saya. Ini gak akibatnya? Ya, tapi kan kalau kita tidak berpisah saat itu, Bu Aromi kan pasti ikut di penjara sama saya. Kamu itu ninggalin saya di jalanan Juno. Ternyata Juno gak tau kalau aku juga sempat di penjara. Nggak usah banyak alesan ya kamu. Kamu sengaja kan? Kamu mau menyelamatkan diri kamu sendiri. Tapi kamu lihat sekarang. Kamu di penjara, saya bebas. Bu. Kata Ibu, kita harus lagi backup kan. Bagaimana kalau Bu Aromi bantu saya untuk bebas dari sini, Bu? Ya, kalau ada uangnya sih... Saya bisa aja. Cuma masalahnya saya tuh saya gak punya uang Juno. Ujung-ujung-ujung lagi. Juno. Kamu kan pernah bilang ya? Kalau kamu itu nyimpen hartanya Mbak Sekar. Kamu nyimpennya di mana? Kalau saya kasih tau, bisa-bisa Bu Aromi malah memakai uangnya itu untuk kabur ke luar negeri. Kok malah punggung sih? Mau bebas apa enggak? Ya, saya mau. Ya udah kasih tau saya. Oke. Tapi... Bu Aromi harus janji. Bu Aromi harus bebasin saya. Sekarang kamu kasih tau saya dulu. Gimana nyimpennya? Aku gak punya pilihan lain. Terpaksa aku harus kasih tau lokasinya. Tapi aku gak mau kasih tau semua lokasinya. Kelamaan ah. Bu... Tunggu Bu Aromi. Saya... Saya akan kasih tau di mana uang itu. Uang peninggalan Ibu Sekar itu saya simpan di dua tempat yang berbeda Bu. Tapi saya akan kasih tau satu dulu. Di mana saya menyimpen bakas itu. Setelah saya bebas, saya akan kasih tau satu lagi. Oke... Di mana? Uang itu saya simpan di Villa Devan Bu. Karena... Saat itu saya takut Marzia akan mengambilnya. Dan... Rangkas uang itu... Saya simpan di sebuah ruangan yang ada... Lukisan bunga. Ada di belakangnya. Dan di dalam rangkas itu... Ada uang... Mas... Serta perhiasan Ibu Sekar dulu. Oke... Kamu tenang aja Juno. Saya pasti bebasin kamu dari sini. Iya Bu. Sebenarnya... Saya ingin ambil uang itu... Setelah saya menghabis Ibu Rosa di produk Dita. Tapi... Ternyata saya tertangkap di sana. Makanya... Kamu itu jangan sok-sokan mau jalan sendiri. Kamu itu gak bisa tanpa saya Juno. Sekarang... Kamu kasih tau saya. Berapa kode berangkasnya? Hmm... Kodenya... 54789 Bu. 54789. Bu Arumi. Bu Arumi janjikan bebasin saya. Juno... Kamu nikmatin aja dulu. Hukuman kamu dan tahanan. Saya mau ke Vila dulu. Oke? Bu janji ya? Bu... Saya gak yakin... Bu Arumi memang mau membebaskan saya dari sini. Kayaknya... Ada yang ngikutin aku deh. Kan bener... Ada motornya. Tapi orangnya kemana ya? Tuh kan... Lama... Aduh... Aduh... Lah pake nyalain saya. Makanya... Udah kemana nih? Ngilang kan orangnya? Eh... Lah mana? Gue kagak nanya. Gue nyalain... Eh lu... Wah sikat lu. Eh bang nyari lebih-lebih adem di sini kita. Ya... Wah... Bang... Hilang dah gak ketemu. Ternyata dua orang itu yang ngikutin aku. Mau ngapain sih mereka? Kacau. Lo sampe dia ngilang kacau. Gagal lah. Dapet informasi. Soal si Reina ada dimana sekarang. Ngapain mereka nyariin Reina? Padahal kalo kita tau Reina ada dimana. Kita cegah tuh Reina supaya kagak balik ke podok berita. Biarin si Aceh tetep ada di sana. Ngapain sih bang? Biarin Aceh pulang aja. Kesian dia. Lagian gue sering gak udah gak bota bang dari tukang kebun. Eh lu... Aduh... Gimana sih? Doyan sama duitnya? Eh? Doyan kan lu? Doyan bang? Nah itu dia! Tapi bukan apa-apa. Tadi saya liat si Aca kayaknya tertekan bang. Ngetega sayang. Jariin aja. Oke? Pokoknya si Aca mesti tetep tinggal di pondok pelita. Titik! Ternyata tujuan mereka sama. Itu artinya dua orang itu bisa aku manfaatin. Lu jangan coba-coba ngebantah gue lu ya? Oke? Bang, mau mana? Pulang gue! Pulang ikut! Bodoh! Lu mau ngikut, mau kaga juga? Bang, marah bulu dah. Bang, ah! Lu sial nih! Jadi orang! Apa? Apa bro? Salah ya, disalahnya. Ngeri! Gue mau pulang di sini lah! Mau saya ikutkan loh! Diem loh! Ini saya diem mau selari apa? Lawan aja lu! Capek! Gue kerja sama lu! Ayo aja! Ayo aja, ayo aja! Ini motor apaan sih? Gimana sih? Motor benci, Pak Bang! Lah, gue benci sama lu! Bang, dateng Bang! Lu berani ternyata ya, deketin kita. Hebat loh! Saya tahu, kalian dari tadi ngikutin saya kan? Kok tahu sih? Saya juga tahu kalau kalian itu ngikutin saya. Karena kalian pengen tahu di mana Reyna. Reyna yang asli itu ada di tangan saya. Sekarang Reyna ada di mana? Kasih tahu gue. Kalian berdua gak perlu tahu. Tapi kalau kalian mau saya ajak kerja sama. Kita bisa sama-sama bikin acak selamanya tinggal di Pondok Pelita. Seperti yang kalian inginkan. Gimana? Apa? Apa? Apa ini? Kalau kalian mau kerja sama, kita bisa bikin acak selamanya tinggal di Pondok Pelita. Memang lu bisa dipercaya? Kan saya sendiri yang nuker Reyna dengan acak, supaya acak tinggal di Pondok Pelita. Gimana? Oke. Mulai ini, Ari. Kita kerja sama. Dio. Semoga si kolok ini gak tahu kalau gue bukan Reyna. Halo. Reyna ya? Iya. Nama lengkapnya siapa? Reyna Al-Fahri Putri. Oh, Reyna Al-Fahri Putri. Kok Reyna jadi lupa sama namanya sendiri? Maaf kebalik. Nama aku, Reyna Putri Al-Fahri. Oh, iya iya. Gimana perasaan kamu hari ini, Reyna? Biasa aja. Reyna hari ini gak berangkat sekolah ya? Enggak. Reyna umurnya berapa sekarang? 8 tahun. Gimana di sana sekolahnya? Enak gak, Reyna? Enak. Gurunya galak-galak gak? Enggak. Terus temen-temennya ada gak yang ngejahilin Reyna? Gak ada. Tengah. Eh, tengah-gah. Tengah. Tengah.